Halo guys, selamat datang kembali di Minggu Ngobrol, segmen dimana gue bisa ngomong seenak pantat karena gue ngomong sendiri walaupun judulnya ngobrol. Kali ini kita masuk ke episode 17 dan di belakang ada gameplay Planeside 2 buat nemenin kita ngobrol seperti biasa. Hari ini topiknya tentang tradisi yang biasa dilakukan di bulan puasa yaitu buka bersama atau bukber atau buka barang atau bukber apa aja sama aja. Gue akan asumsi kalian pasti pernah dapet undangan buka bersama, bisa dari temen-temen sekelas, temen-temen selangkatan, alumni, temen-temen kerja, atau temen-temen dari satu komunitas. Misalnya kayak gini, eh buka barang yuk, ayo mau kapan? Boleh-boleh mau dimana? Atur-atur aja, gue sih oke. Dan obrolan itu diulang-ulang terus sampe akhirnya beneran jadi atau ternyata udah lebaran. But anyway, kita berpikir positif aja, anggap aja beneran jadi. Dan berhasil ngumpulin paling gak sekitar 5-10an orang. Bicara yang dapet segitu aja itu syukur banget. Terus akhirnya pada ketemuan di lokasi yang sudah ditentukan pada jam yang biasanya ngaret 15 menit sampe 1 jam karena ini Indonesia, seriously. Makan-makan, abis itu pada pulang ke rumah masing-masing. Yang dirasakan masing-masing orang, abis itu pun beda-beda. Ada yang seneng bisa datang, ada yang ngerasa mending gak usah datang kalau kayak gitu. Dari sini gue mau bahas apa aja sih yang bisa bikin bukber itu menyenangkan dan apa aja yang malah bikin menyenangkan. Bukber itu menyenangkan karena kita bisa kumpul bareng temen-temen. Konon katanya kalau ngumpul sambil makan itu rasanya lebih ke hati. Tapi sebenernya sih yang penting ngumpul-ngumpul aja. Kan katanya makan gak makan asal kumpul, ya gak? Selain itu kita juga bisa reunian sama temen-temen lama kita kalau yang ngadain itu alumni. Buat yang punya banyak temen dulunya pasti kangen pengen ketemuan lagi setelah lama. Bisa ketemu lagi sama temen-temen yang bisa decak bercanda ambe gila yang bener-bener gak ada duanya di tempat lain. Pastinya adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Belum lagi kalau ternyata gebetan kalian yang dulu ternyata masih single. Itu kesempatan buat menjalin hubungan yang udah lama. Tentunya karena itu kita juga jadi gak makan sendirian. Ada temen ngobrol, ada temen yang bisa dimintain makanan, ada temen yang bisa minta bayarin makanan, ada temen yang bisa ngasih makanan karena gak bisa makan banyak. No seriously, gue punya banyak temen yang gak bisa makan banyak. Jadi gue bisa berperan sebagai tempat pembuangan makanan sisa. Bodoh amat judulnya gak keren, yang penting gue dapat makan gratis. Dan karena bisa kumpul-kumpul, kita juga bisa berbagi cerita, nanya-nanya kabar, selama ini ngapain aja, nanyain temen-temen yang gak bisa datang pada gimana kabarnya, ngetawain orang lain makan di seberang karena kentut melulu, dan macem-macem lah. Tapi ya, itu bener-bener best case scenario optimalnya sih. Soalnya book bird juga bisa jadi hal yang mengenekkan, yang sayangnya lebih sering terjadi dibanding menjadi hal yang menyenangkan. Yang pertama, bisa kumpul bareng temen-temen itu belum tentu seru, soalnya belum tentu juga kita dekat sama mereka, dan lebih parah lagi kalau seleranya juga gak nyambung. Contohnya pas waktu gue book bird sama temen-temen kantor, itu bener-bener bete sumpah. Udah berangkatnya pada telat, tapi makanan udah dibesun duluan, jadi pas nyampe itu makanannya udah kayak jadi kulkas. Di sana juga orang-orang malah pada ngomongin proyekan, dan hal-hal engineering lainnya yang gue gak ngerti apa-apaan, dan gak tertarik sama sekali. Dah gitu gak ada pula yang mau ngajak ngomong sampe kelar. Mungkin ada yang bilang, ya itu masa lalu kenapa gak ikut animbrong. Oh iya, jadi orang pendiem bisa tiba-tiba jadi extrovert, bisa gaul sama siapa aja. Wow, luar biasa logikanya. Ngomong-ngomong extrovert, book bird itu bisa jadi mimpi buruk buat introvert. Walaupun dia sebenernya enjoy buka bareng di sana. Misalnya dia lagi diem-diem aja, menikmati suasana, main-main HP, sekarang kan ada kanku oleh di Android, cerang. Terus abis itu ada aja yang nanyain, eh lo kok diem-diem aja, sombong banget, ikutan kita ngobrol dong. Atau, lu kenapa diem-diem aja? Sakit. Wah ini lagi ada masalah apa nih sampe diem-diem aja? Amin, really? Itu udah kayak lepas kaca mata orang, terus pasang dua jari depan muka dia sambil nanya, ini berapa? Daripada nanya aneh-aneh dengan alasan icebreaking, kenapa gak ajak ngobrol langsung biasa aja kayak, eh gimana kabar lo? Atau apa kek? Reunian juga belum tentu menyenangkan. Bisa jadi pernah ngelakuin aib yang sama sekali gak mengenakan dulu. Misalnya lo berak di celana, pasti kelas. Sebenernya sih gak apa-apa kalau cuma dibahas sekali-sekali aja, tapi ternyata masih pada inget dan akhirnya dibahas terus-terusan sampe lo malu. By the way, ini bukan gue ya, gue cuma ngasih tonton doang lo. Atau ternyata malah ketemu mantan pas belum mampu move on. Eh, kasian dia lo. Atau lebih parah lagi ketemu sama orang yang ngerebut pacar lo dulu, dan sekarang mereka udah nikah pula. Makanya gue gak akan mau reunian angkatan kuliah gue. Biarpun udah gak peduli, it's still going to be awkward as hell. Dan kadang-kadang Bookber malah bisa jadi ajang pamer terselubung. Soalnya pernah ada yang cerita-cerita kesuksesan dia sendiri terus, abis itu pas orang lain cerita tentang dirinya, dia kayak cuman, oh gitu, terus ganti topik. Set dah, seenggaknya pura-pura tertarik gitu kek. Tapi yang paling bikin gue gak suka sama Bookber itu adalah, sangat, sangat, sangat sering, abis makan, malah pada nongkrong di tempat makan itu, ampe berjam-jam. Menurut gue ini salah banget. Karena yang pertama, kalau kita seenggaknya gak beranjak dari tempat makan, orang-orang yang sebenernya udah rencana pengen pulang abis makan, karena masih ada keperluan lain yang lebih penting pada jadi gak enak mau pulang duluan. Dan kalaupun ada yang akhirnya pamit duluan, biasanya malah diperjedain. Loh kok duluan sobong amat? Atau tuh kan gitu kan, yang kayak gini nih oportunis abis makan langsung pulang, dan lain lah sebagainya. Gak serius itu beneran pernah ada yang demongin kayak gitu. Walaupun cuma bercanda, tapi itu gak enak banget. Tinggal tanya mau kemana aja udah cukup kan? Selain itu emangnya itu meja mentang-mentang udah di-reserve, bisa dipake sampe dibawa pulang gitu. Kalau tempatnya sepi boleh lah, masih maklum gue gak apa-apa. Tapi kalau tempatnya rame, apalagi sampe penuh, itu malah bikin orang lain yang pengen makan disana terpaksa cari tempat lain. Itu malah udah merugikan orang namanya. Tapi ya, gue harap sesi Bookber kalian gak ada yang amek kayak gitu lah. Kalaupun jadi, by the way. Semoga semuanya lancar-lancar aja, tanpa ada yang aneh-aneh. Dan buat yang rencana Bookber gak jadi terus sampe sekarang, mending buruan. Udah tinggal 2 hari lagi loh posa. Anyway, itu aja paling buat kali ini. Makasih udah nonton dan dengerin. Kalau suka, mau gue diklik tombol like-nya. Kalau ada pendapat lain atau komentar juga silahkan tulis komennya di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini, biar bisa jadi orang yang pertama dapet update kalau ada video baru. With that besides, sampe ketemu lagi. Semoga hari kalian menyenangkan. And I will see you guys. Later. And say where the world goes, where the day goes.